Pemerintah tahu, tapi kita tidak pernah men-support apa yang sudah ada. Pemerintah itu maunya bikin sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, saya Rusalim, dalam acara TTM, bukan teman tapi mesra, tapi Talking 30 Minutes. Kita seperti biasa akan ngobrol-ngobrol mengenai dunia dan dinamika literasi. Dan pada siang ini, saya mengundang seorang aktivis kebudayaan yang sudah senil, sudah palang melintang. Dia adalah Ons Untoro. Selamat siang Pak Ons Untoro. Selamat siang mendekati Solem, Pak Solem. Terima kasih. Terima kasih atas kedatangannya. Ons Untoro ini membuat satu kegiatan yang sangat menarik, yaitu yang dia sebut sebagai Sastra Buan Purnama. Yaitu suatu acara membacakan puisi yang berlangsung hampir setiap bulan pada saat Buan Purnama dan sudah masuk edisi yang ke-109. Nah, itu saya kira sangat luar biasa sekali. Jarang-jarang ada satu kegiatan budaya yang memiliki stamina dan daya tahan yang sangat panjang seperti ini. Karena itu saya kira kita penting sekali mendengarkan kira-kira apa sih yang disebut sebagai Sastra Buan Purnama itu dan bagaimana kok bisa sampai bertahan sampai edisi 109. Oke, saya mulai dari pertanyaan pertama ya. Kira-kira bagaimana sih sebenarnya konsep acara ini? Konsepnya sebenarnya simpel. Sastra Buan Purnama itu adalah pertunjukan sastra. Bagaimana sastra dipertunjukkan, bukan didiskusikan. Tapi diekspresikan dalam berbagai macam pertunjukan. Dalam konteks sastra Buan Purnama ini puisi, tapi juga boleh cerpen, boleh penggalan novel. Oh, jadi tidak hanya puisi? Tidak hanya puisi, tapi memang lebih banyak puisi. Tapi pernah cerpen, pernah penggalan novel, itu diekspresikan, ditafsirkan oleh pembacanya. Bisa dibacakan, bisa diteramakan, bisa dilakukan, atau dimusikalisasikan. Harap-harap bisa pahami, lagu puisi dan musikalisasi itu berbeda. Karena sering bau. Nah, bedanya gimana? Lagu puisi itu adalah puisi yang dibuat menjadi lagu. Jadi semenurna untuk lagu, basisnya puisi. Kalau musikalisasi puisi, membaca puisi diiringi musik. Bisa melakukan puisi di tengahnya membaca. Nah, jadi tadi karya sastra yang diekspresikan, dipertunjukkan. Oh, tidak dibahas. Itu kenapa tidak ada pembahasan itu? Karena memang sastra bulan purnama ini mewadai karya-karya sastra dipublikasikan dalam bentuk pertunjukan. Kalau pembahasan adalah diskusi. Kalau diskusi biasanya di sesi yang lain, bukan di sastra bulan purnama. Satu kali pernah kita coba melakukan, ada pembahasan, puisi yang ditampilkan itu kemudian dibahas. Ada orang yang membahas. Tapi kayaknya rasanya menjenuhkan gitu. Orang pengen mendengarkan. Karena sudah banyak khutbah juga ya sekarang. Karena, itu dia. Banyak orang, banyak khutbah diekspresikan. Dan ternyata justru malah lebih menyenangkan di situ. Orang yang membaca juga menikmati. Orang yang melihat juga menikmati. Ini sudah edisi 109. Edisi 109 sudah masuk tahun ke-9. Berarti tahun ke-9 ya. Itu tiap bulan pasti berlangsung terus? Tiap bulan pasti berlangsung. Mulai Oktober 2011. Jadi sejak Oktober 2011 ya, namanya sastra bulan purnama. Berarti di bawah bulan purnama, di tempat yang terbuka. Kita ambil bulan jawanya. Itu antara tanggal 13, 14, atau 15. Melesetnya 16. Antara tanggal itu kita ambil. Kita ambil. Asal bukan Sabtu atau Minggu. Oh gitu ya. Karena Sabtu Minggu tempatnya sudah dipakai untuk kepentingan lain di Tembi. Nah, kalau misalnya mendung atau hujan, gimana itu penyelenggaraannya? Maksudnya hujan kan kita dipakai di ruang tertutup, di pendopo gitu. Tapi kalau mulai misalnya Mei sampai November, itu biasanya masih berani di ruang terbuka. Di ambit teter gitu. Begitu Desember, kalau Desember awal masih berani. Tapi kalau jatuh, bulan purnama itu jatuh tanggal tua gitu. Biasanya tidak berani. Karena bisa hujan ya. Bisa hujan. Oke. Kalau begitu kira-kira sudah ada berapa penyair ya yang pernah tampil di acara itu? Wah, itu sudah berapa ratus penyair dan dari berbagai macam kota itu. Tidak hanya dari Jogja. Oh, jadi tidak hanya Jogja? Tidak. Dari Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya. Ada yang luar Jawa juga. Itu rekrutmennya gimana ya Pak Aya? Atau ada sistem koratorialnya enggak? Kita sebetulnya terbuka. Bukan koratorialnya tidak terlalu ketat. Misalnya ada penyair yang dari Semarang punya buku antologi busi. Lalu kita kirim ke saya. Oke, bagus ini untuk di lonseng di sastra bulan purnama gitu. Tapi misalnya lalu penyair ini belum terlalu dikenal gitu loh. Misal ya. Nah, dikaitkan dengan buku penyair yang lain. Jadi dibarengkan. Dibarengkan. Jadi satu momen sastra bulan purnama hari November, bulan November itu ada 3-4 buku puisi. Saya pernah datang ke acara itu juga. Nah, saya lihat ternyata yang baca puisi tidak selalu penyair ya. Maksud saya dia tidak dikenal sebagai penyair gitu. Itu kenapa bisa begitu itu? Atau ada mungkin yang bisa dijelaskan kenapa seperti itu? Kalau pembaca puisi boleh bukan penyair. Tapi yang tampil harus penyair. Maksudnya gimana? Misalnya ada penyair akan lonseng buku puisi ya, penyairnya itu. Dia membawa pembaca puisi. Oke. Nah, itu bukan penyair tidak apa-apa. Oke, tapi dia sendiri harus ikut baca. Harus ikut baca. Harus ikut baca. Jadi memang yang tampil di sastra bulan yang kita hayar itu harus penyair. Harus menulis puisi karjanya sendiri. Untuk membacakan bisa dicarikan pembaca yang lain. Nah, oke ya. Ini buat teman-teman kalau misalnya punya buku puisi, punya novel, mungkin atau kumpulan cerpen. Kalau ingin di launching di acara itu mungkin bisa kontak Pak Ons ini gitu. Menarik ya mungkin ya kalau Anda ini. Jadi sudah jelas tadi konsepnya seperti apa. Nah, saya ingin lanjut Pak Ons. Bisa sampai edisi 109 sampai 9 tahun itu pembiayaannya bagaimana ya acara itu ya? Ya penopangnya gimana gitu secara finansial ya? Pembiayaan sastra bulan. Pernama sebetulnya di sastra bulan ini hanya menyiapkan tempat, fasilitas, dan publikasi, dan komunitas. Karena kita sudah punya komunitas, kita jaringan publikasi, jadi setiap sastra bulan-bulan selalu ada yang datang. Nah, kalau soal konsumsi, itu biasanya saya nyediakan atau kalau enggak bantingan antar penyair itu. Oh, gitu ya. Bantingan mereka, bantingan untuk konsumsi. Mau konsumsinya apa? Nanti ditanggung bantingan. Kalau enggak misalnya ada, sering ada teman yang meminta untuk memberi sumbangan konsumsi. Oh, begitu. Pak Ons saya yang menyiapkan bakminya, ini tak kasih uangnya. Kan gitu loh? Iya, iya. Jadi ini sifatnya sukarela ya. Dan orang yang datang di situ enggak ada akomodasi dan remotasi enggak kita tanggung. Enggak ada honor lah ya. Semua, enggak ada. Semua ditanggung masing-masing. Semua ditanggung masing-masing. Jadi, sekali lagi ini bukan hanya untuk penyair Jogja ya, juga dari kota-kota lain ya. Saya kira ini sifatnya dengan demikian nasional juga. Dari Bali juga, dari Kalimantan juga, Jakarta, Bekasi, Bandung, Surabaya, kota-kota. Hampir semua kota-kota di Indonesia sudah pernah di situ. Ada yang tamu dari Malaysia, penyair dari Malaysia juga pernah. Nah, setahu saya beberapa kali datang Pak Ons dan teman-teman juga menerbitkan beberapa buku puisi ya. Itu artinya kan tidak penyairnya yang menerbitkan atau ini. Tapi kalian sendiri, itu bagaimana ceritanya? Iya, kita punya ada komunitas yang bareng pengen menerbitkan puisi bareng gitu. Oke, nanti saya falsisi untuk menerbitkan dan biasanya ditanggung bersama. Oh, gitu. Dan dalam kalkulasi yang minim, karena bukan untuk mencari profit. Nanti misalnya mau cetak berapa ini? Cetak empat orang kan? Mau cetak seratus, yaudah kita cetak seratus, masing-masing penyair dapat 25 eksemplar. Wow, gitu. 25 eksemplar. Mau dijual silahkan, kan gitu. Lalu dijual di situ, dijualnya teman-temannya. Nanti kalau mau cetak lagi, boleh, kan gitu. Jadi model penerbitan yang sifatnya... Mandiri lah, indi ya. Dan itu sudah berapa kali, puluhan kali kita menerbitkan kayak gitu. Dan selalu kita launching di Sastra Bulan Pernama. Nah, kalau acara yang diiringi musik itu bagaimana? Itu kan musik itu sangat komplikatif ya. Artinya mungkin tidak sekedar datang membawa badan, tapi juga peralatan musik, mungkin butuh latihan. Itu bagaimana perencanaannya, pengaturannya bagaimana? Sama aja. Sama juga. Formulanya sama. Sama. Sama dengan penyairnya, nggak ada. Saya mau kembali pada sistem kuratorialnya. Itu Pak Ons sendiri atau Pak Ons punya tim? Saya sendiri itu. Iya, gitu ya. Enak sekali dong bekerja sendiri. Sendiri. Oke. Nah, sendiri gitu. Karena memang tidak ada budget. Jadi kalau kuratorialnya itu nanti agak merepotkan. Seluruhnya saya tanggung sendiri, jadi yaudah. Tapi kalau memang posisinya nggak kan, ya juga nggak bisa. Oh, jadi pernah juga ada orang yang mengajukan, lalu ditolak juga ada? Bisa. Oh, nanti ya akan bilang gitu. Oh, gitu. Nanti coba. Bilangnya nanti. Nanti ya. Kan menolak sebenarnya. Nanti ya. Saya carikan jadwal, kan gitu. Oh, gitu. Tapi akhirnya tampil atau tidak? Enggak, enggak juga. Karena memang standarnya tidak ini ya. Enggak juga. Karena Pak Ons kan juga penyair ya. Enggak juga. Tapi kalau misalnya untuk mensupport, bisa. Lalu untuk opening. Barat dalam film itu, ada semacam bintang muda yang diperkenalkan ya. Mau perkenalkan. Maksudnya jadi bintang yang baru. Oke, nanti nggak apa-apa nih. Nanti untuk opening ya. Bareng dengan penyairnya, opening sebelum mulai kamu baca dulu, kan gitu loh. Iya, iya. Nah, begitu dia membaca, kemudian saya membuka. Menyampaikan rewakasi dan macam-macam. Oh, jadi artinya untuk penyair muda atau penulis pemula, tetap ada kesempatan untuk tampil ya. Jadi tidak ditolak sama sekali. Meskipun mungkin tempatnya tampil itu, misalnya tadi sebagai pembuka. Nah, itu kan puisi mas. Puisi ya Pak ya. Nah, kalau cerpen, bagaimana ya kalau cerpen? Kalau cerpen, biasanya lalu kita minta dicari penggalan yang dramatis menurut cerpennya, dramatis dan itu dibacakan. Jadi tidak keseluruhan cerpen? Tidak keseluruhan. Kalau cerpennya pendek, nggak apa-apa. Misalnya dalam sasabun lama khusus cerpen, hanya ada lima cerpen, yaudah dibaca aja. Tapi kalau lima semuanya ya mungkin. Tapi kalau ini ambil penggalan-penggalan yang mungkin menarik. Tapi ada juga yang, saya mau mengisi performen, kan gitu loh. Saya akan mengolah cerpennya, cerpenis A ini untuk menjadi pertunjukan tether. Ya silahkan, kan gitu loh. Nah, itu digarap oleh para pemain tether, misalnya gitu. Gitu. Tapi sekali lagi juga konsepnya tetap kesukarelaan tadi ya. Sukarelaan, sukarelaan. Tidak ada risiko-risiko ekonomi, nggak. Semua sukarela. Kalau novel, pernah nggak? Novel pernah, penggalan novel. Jadi beberapa dipenggal untuk dibacakan gitu. Jadi sebenarnya bisa juga ya novel ya? Bisa, bisa. Tapi memang harus dibilih bagian yang menarik untuk dibacakan supaya Auden juga tertarik terhadap cerpen itu. Sekaligus memublikasikan bahwa dramatika cerpennya itu seperti ini. Sebenarnya awalnya dulu bikin acara ini gimana Pak? Jadi semacam awalnya dan untuk apa gitu, tujuan utamanya itu apa? Awalnya itu saya membaca banyak puisi yang dipublikasikan di Facebook. Banyak ini, banyaknya nulis puisi di Facebook. Karena memang kurang mulai berkurang rubriknya. Lalu saya pikir kenapa hanya di Facebook. Lalu saya tanggapi. Bagaimana kalau puisi itu dibacakan, ditembi. Obilah, oh bisa. Kita bikinkan gitu loh. Lalu kita bikinkan. Saya bikin acara yang gitu. Lihat-lihat tanggal. Ini ambil aja tanggal 15 bulan Purnama ini. Lalu sastra bulan Purnama. Nah pada hari, pada pertama Oktober itu yang tampil kayak Dambambang Darto, Selamat Triadi, Chris Budiman, macem-macem. Ada beberapa penyari-penyari Jogja dan Bantul pada tampil, ngisi dan mereka ngirim puisi dan kita terbitkan menjadi buku kecil. Jadi kayak ontologi gitu ya. Yang kita bagi gratis ketika itu, kita bagi. Kita hanya cetak 50, lalu kita bagi pada saat itu. Dan itu berjalan. Terus setelah itu kok banyak yang pengen tampil. Lalu kita model. Kita cowok, sekarang kita generasi yang berbeda. Nah ternyata ada teman-teman Jakarta juga orang yang dulu tinggal di Jogja. Dan sekarang di Jakarta menjadi pengarang, menjadi sastrawan. Juga pengen tampil kayak VFN, segala itu. Ya, almarhum. Almarhum, ya oke. Sekarang untuk edisi Desember nanti kembali ke Jogja membaca sastra. Kan gitu loh. Oh jadi pada setiap pembacaan atau acara itu juga ada tema-tema khusus. Tanya berbeda-beda terus. Temanya ada khusus ya. Selalu ada yang Desember itu kembali ke Jogja membaca sastra. Terus ada penyair antara penyair persadansi di klub. Semua pengen kita tampilkan di situ. Jadi angkatan study club. Hasilkan keumbu gitu loh. Lalu khusus penyair perempuan. Ada. Ada gitu dibikinkan tema. Dibikinkan tema. Kalau anak-anak pernah nggak? Anak-anak belum pernah. Karena malam sih ya. Malam belum pernah malah ya. Malam pernah. Anak-anaknya pernah mengisi musik gitu loh. Tapi kan malam tidak kasihan. Jadi tidak kasihan. Wartawan pernah. Jadi khusus wartawan. Khusus wartawan menulis puisi. Jadi jodohnya membaca, bukan membaca berita kalau nggak salah gitu loh. Oh ya wartawan membaca puisi. Tidak membaca berita. Atau tidak menulis berita. Itu wartawan nanti di Jogja kayak Pak Oke. Itu nulis puisi. Semua harus nulis puisi. Ada yang ngirim puisi-nya karya lawan nggak bisa. Tidak kembalikan. Harus puisi karya sendiri. Jadi kalau penyair yang tampil di sastra bulan-bulan harus puisinya sendiri. Kalau konsepnya begitu. Nah harus. Karena segaligus ini mendorong orang untuk menulis puisi. Oke. Dan ternyata banyak orang yang pun. Tapi tadi Pak Long bilang kalau penulis pemula juga belum tentu bisa. Tapi ini kan berarti pemula nih. Cuman memang dia wartawan. Ah wartawan. Atau katakan dia dosen. Lalu ada tema dosen. Tapi dia menulis. Menulis. Tapi kan biasanya dosen yang lama sudah nulis puisi. Oh gitu. Yang masa kan menulis puisi. Sudah lama nulis puisi. Iya, iya, iya. Kan pernah dosen nulis puisi gitu. Nah ya udah. Yang mereka memang sejak muda nulis puisi. Tapi berhenti karena sibuk jadi dosen. Gitu loh. Nah ini kan sampai 109. Kan jarang-jarang ada acara yang punya daya tahan yang lama seperti ini ya. Sebenarnya apa kunci Pak Ons bisa mempertahankan acara ini sampai 9 tahun seperti ini. Kira-kira apa gitu. Itu mungkin orang juga sering bertanya gitu. Kenapa kok bisa kuat. Atau kalau bahasanya kok nekat. Kok nekat. Kok nekat ngawur cahaya ini. Saya pikir malah bukan soal kuat kok nekat ini. Karena memang pertama ini harus dikelola. Mengelola kegiatan kebudayaan itu. Harus apa dengan perasaan senang dan tidak terbebani. Dan tidak banyak berharap komersial dari situ. Itu saya kira sikap itu penting. Ini kayak sikap kebudayaan yang penting ya. Penting itu tidak mengharapkan banyak materi dari situ. Tapi kalau kemudian ada hasil ya itu soal lain. Tapi bukan pertama-tama dari situ. Karena memang saya tidak memproyekkan kegiatan ini. Yang saya kira orang biar ditertarik. Karena tidak merasa dikibuli gitu loh. Kalau ini kita komersialkan. Dan yang tampil tidak dapat apa-apa. Kan saya salah. Saya memanfaatkan. Nah saya tidak mau melakukan itu. Kalaupun ada dana. Hanya saya mencari donasi gitu. Hanya pas untuk konsumsi. Tidak untuk yang lain. Pernah saya mau dikasih untuk owner. Sumbangan untuk owner penampil. Saya tanya ini berapa kali. Hanya sekali ini tidak bisa. Nanti yang bulan berikutnya. Tidak dapat. Repot saya. Lebih baik tidak usah. Tapi kamu menyiapkan konsumsi. Semua dapat. Jadi ini memang kegiatan yang betul-betul dihidupi oleh semangat kultural ya. Semangat bersama. Semangat perbudayaan. Semangat bersama itu. Dan saya tidak menempatkan di posisi dirinya urgen di situ. Merasa lebih penting enggak. Semuanya sama. Tidak ada penyair yang penting. Lalu saya minta untuk tampil. Kalau dia enggak minta. Saya juga enggak akan minta. Oh jadi sebenarnya para penyair yang atau para penulis. Yang menghubungi. Jepang novel yang aktif ya. Yang aktif. Kalau merasa dirinya lu. Saya mau enggak. Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Lu datang aja. Seperti yang lain juga. Kita bicarakan secara baik-baik. Misalnya aku. Pak Ons. Aku ingin karya aku dibacakan di sana. Wah. Pantas gitu. Aku enggak pernah di sana. Karena aku berharap. Enggak. Enggak bercanda. Udah ini. Kita bacain nanti. Pembacanya tak carikan nanti. Kan gitu loh. Saya yang cari gitu. Ada penyair dari luar kota. Nanti yang cari pembacanya. Tak carikan nanti mas. Oh gitu ya. Ada ini enggak Pak Ons. Misalnya ada yang memberikan kritik enggak terhadap kegiatan ini. Misalnya ini, ini, ini gimana itu. Kalau ada yang begitu juga enggak. Sejauh ini ya kritik kayaknya misalnya. Kok nganu ya. Kok banyak pembacaan ya. Kok enggak ada pertunjukan. Ini kan bebas. Konsepnya pertunjukan sastra. Jadi setiap penampil diperboles. Diberi kebebesan untuk menafsirkan karya yang mau dibacakan dalam bentuk apa-apa. Dan menawarkan cara pembacaannya. Pembacaannya. Dan menawarkan. Pak Ons, saya mau pusingnya Rindra ini, mau tak dramatisasi ya boleh. Nanti dalam publikasi disebut performance. Jadi dalam publikasi saya selalu menampilkan pembaca pusing 1, 2, 3. Performance, lalu siapa. Lagu pusing siapa. Kan gitu loh. Dalam publikasi begitu. Dibedakan dengan yang baca. Jadi memang bebas. Tidak saya minta, kamu harus ngunggak. Itu inisiatif penampilnya. Penampilnya. Penyairnya pengen, saya pengen pusing saya ini dilakukan nih. Oh ya boleh. Kan kita hubungkan apa. Hubungkan siapa yang mau ngharap. Yang mau ngharap pelaku. Ini bisa enggak kamu. Kan gitu loh. Kok bisa mas? Dua pusing saya nanti kan gitu loh. Kan gitu loh. Ya. Nah, karena memang tidak ada apa. Mungkin justru kekuatannya justru karena tidak memiliki semacam dana ya. Maksud saya bukan dana. Justru karena dia tidak komersial. Tidak komersial. Artinya karena itu lalu dia juga hampa perdebatan yang biasanya muncul dalam kegiatan-kegiatan kemudian seperti itu. Yang sebenarnya debatnya bukan kebudayaan. Tapi soal dapat jatah atau enggak kan. Nah ini saya kira kunci kekuatan ini. Kalau pemerintah gimana melihat itu? Pemerintah itu kan? Ya artinya pemerintah daerah. Nah dalam konteks ini mungkin karena itu dibantul ya Pak Ons ya. Tembi itu kan dibantul ya. Jadi atau pemerintah ini. Ini kan juga ada danais misalnya itu gimana Pak Ons? Pemerintah tahu tapi kan tidak pernah men-support apa yang sudah ada. Pemerintah itu maunya bikin sendiri. Bikin sendiri tidak men-support ini. Misalnya ini ada, oh ini kita support aja bagian apanya yang kita support kan gitu loh. Artinya tidak pernah menawarkan gitu ya? Enggak, enggak pernah. Tapi Pak Ons ini juga enggak pernah minta kan? Enggak pernah, enggak pernah minta. Ya itu mungkin kalau minta dapat juga bisa jadi masalah. Kemarin dapet misalnya pas ada festival sastra gitu. Ada mau memakai momentum sastra bulan purnama gitu loh. Tapi sastra bulan purnamanya enggak dapet gitu loh. Hanya dikasih konsumsi. Udah enggak apa, main konsumsi sama nganu penampilnya kan itu. Saya pikir sebetulnya ini enggak fair kayak gini. Ini momentum itu sudah ada, sudah jadi, mau dipakai. Tapi enggak ada manajemen fee untuk penyelenggaraannya. Mestinya kan diperhitungkan fee penyelenggaraan gitu loh. Kalau diambil dari apa, dari penampilnya, kan juga saya enggak fair gitu loh. Lalu untuk konsumsi kita ambilkan, saya jelaskan sama penampil ini, penampil ini dapat donor dari panitia ini. Tapi untuk konsumsi kan gitu. Ada tambahan, nanti kamu tanda tangan duitnya untuk ini. Saya jelaskan di muka. Tapi begitu, sisa ya tak kembalikan, enggak jadi ini. Tak kembalikan saja, semua dapet. Kita ya enggak dapet gitu loh. Karena memang harus kuitansinya berdasarkan. Itu memang dari pihak administrasi kelembagaan pemerintah sendiri yang tidak melihat ini, yang diberi hanya penampilnya. Nah, kegiatan kebudayaan seperti ini kan penting ya. Penting sekali. Itu didokumentasi enggak kegiatan ini? Ada, dokumentasi audio sama foto ada. Tapi kalau misalnya ada orang yang ingin melihat yang 9 tahun yang lalu. Kan di Youtube ada. Oh, jadi di Youtube kan? Tinggal di sastra bulan pun lama kan ada. Semua sudah ada ya? Ada. Ke 109-nya ini ada? Kayaknya ada. Oke. Jadi teman-teman kalau mau lihat bagaimana acara ini bisa dibuka di Youtube itu. Ya, pakai mungkin sastra bulan pun lama. Mungkin akan lihat siapa aja yang pernah tampil di sana. Bagaimana tampilannya. Apakah yang dikemukakan Pak Ons tadi memang seperti itu. Tapi sekali lagi ini salah satu acara yang mungkin di Jogja sudah dicatat banyak orang. Jadi kalau misalnya Anda main ke Jogja pas ingin melihat acara baca puisi. Dan kebetulan menurut tahun Jawa atau tahun Islam itu tengah bulan. Purnama, silahkan datang ke Tembi itu. Oke. Ini kan tiap bulan ya. Nah, ini kumpul-kumpul. Kalau yang datang itu rata-rata bisa berapaan Pak Ons itu? Ya, paling 100. Oh, itu besar sekali. Paling minim ya 50. Tapi kalau mengandung 100 bisa nyampe. Itu kira-kira golongannya? Campuran. Anak muda dan orang tua. Tengahan gitu. Kenasih setengah. Tadi misalnya pas dulu temanya puisi tentang cinta gitu. Banyak anak muda yang datang. Yang saya juga gak kenal gitu loh. Oh gitu ya. Saya lihat, oh ini bagus ini. Jadi penting juga tuh bikin acara-acara yang untuk anak muda. Yang untuk milenial ya. Cari tema-tema khusus gitu. Pas Valentin misalnya gitu lah. Tema tentang cinta. Kemarin waktu saya minta Valentin. Termasuk Indah Raja segala itu. Bikin puisi atau acarpan gak sih. Jangan melupakan mantan kalau gak salah. Nah itu banyak juga anak-anak muda yang datang. Wah pintar itu jangan melupakan mantan gitu. Karena persis ketika kita meminta jangan melupakan mantan. Itu dia lupa. Lupa. Justru karena lupa. Tapi ketika kita minta lupakan mantan. Dia ingat. Nah gitu loh. Oke. Nah ini kan pandemi nih. Nah karena kan acaranya kan konsepnya. Meskipun tadi ada dokumentasi ya. Bisa dilihat di Youtube kan. Nah artinya kan offline nih konsep acara ini. Setelah pas pandemi ini gimana Pak Oms? Pandemi itu kan mulai Maret ya. Setelah sastra bulan Purnama Maret awal itu masih offline. Masih di pendopo. Masih sekali ya. Masih sekali yang tampil penyair dari Bali. Warih pusat sana. Warih pusat mana ya. Dia mengirim beberapa bulan sebelumnya. Ngirim puisi ke saya. Terus di jadwal kan bulan Maret. Maret awal dia tampil di situ. Saya carikan beberapa pembaca puisi. Dan gitu. Lalu di situ setelah Maret itu. Minggu kedua kalau nggak salah. Ada virus itu. Semua kantor tutup termasuk tembi. Lalu begitu saya tak ngerti informasi soal virus itu. April sudah saya umumkan. Untuk April saya pindah di Youtube. Dengan konsep reading from home. Oke. Jadi semua penyair yang akan tampil. Membaca puisi di rumahnya. Direkam kemudian dikirim ke saya. Oh tidak langsung ya. Enggak. Direkam kirim saya. Nanti di Youtube kita live. Oke. Jadi pertunjukannya live. Rekaman tapi live. Lalu di situ bisa saling chatting. Kementar interaksi. Nah mulai April sampai. Entah kapan. Apa tajuknya reading from home. Jadi sampai sekarang. Sampai sekarang. Nanti yang 2 Oktober sudah pada masuk. Iya ya. Jadi yang jelas pandemi tidak membunuh kegiatan ini. Tidak. Pandemi tidak menghalangi. Iya. Menghalangi penyair membaca puisi. Yang tidak boleh hanya berkumpul. Iya. Oke. Sangat menarik sekali Pak Aunz. Dan ini sekali lagi saya sangat salut dan suka dengan acara ini. Terutama juga karena daya tahannya. Oke teman-teman sekalian. Demikian saya kira obrolan saya dengan Aunz ya. Jadi sekali lagi apa yang penting dari sini adalah jika Anda memiliki karya. Terutama puisi. Bisa juga cerpen. Bisa juga novel. Mungkin bisa nih dikomunikasikan. Siapa tahu juga punya kesempatan untuk dibacakan di sastra bulan purnama. Nah saya kira demikian bincang-bincang kita edisi ke-8 TTM. Bukan teman tapi mesra tapi talking 30 minute. Bukan teman-teman 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 teman 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 tem